Oke guys, kembali lagi bersama saya, Adi Tutorial Nah, di kesempatan kali ini saya mau berbagi tutorial kepada kalian yaitu Cara mengatasi keyboard HP yang salah ketik Untuk kalian yang mengalami masalah seperti ini bisa ikuti tutorialnya sampai selesai Untuk kalian juga yang belum subscribe channel ini pastikan di subscribe dulu ya Dan jangan lupa pelan untuk mengaktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini Oke lanjut ke tutorialnya Untuk kalian yang mengalami masalah yaitu keyboard kalian Itu pas dikirim tulisannya beda dengan yang diketik Oke disini untuk cara mengatasinya yaitu kita buka dulu salah satu aplikasi yang bisa memunculkan keyboard HP Nah misalnya disini saya pakai aplikasi WhatsApp Kita buka aja aplikasi WhatsApp Kita coba masuk ke salah satu kontak Oke kita klik di bagian pesan untuk memunculkan keyboardnya Nah disini misalnya itu yang dimaksud salah ketik yaitu Kayak gini ya misalnya tulisan apa ya Misalnya kita tulis kayak gini Nah dia ada saran kata kayak gini Terus pas kita sepasi itu tulisannya jadi seperti ini Sebenarnya ini sih bagus ya karena dia itu mengoreksi tulisan Cuman ada beberapa kata yang disitu Apa katanya itu emang kayak gitu ya Jadi gak perlu dikoreksi Nah untuk kalian agar tidak salah ketik lagi Disini di keyboard kalian Kalian cari menu gear atau menu pengaturan Atau kalau gak menu kotak kayak gini Atau biasanya itu titik tiga Nah kalau punya saya itu menunya kotak kayak gini ya Coba kita klik Nah nanti akan berubah seperti ini Disini ada menu pengaturan Kita klik Oke di dalam sini ada beberapa menu Kalian cari yang namanya masukkan Gambarnya itu keyboard seperti ini Kalian klik Setelah itu kalian cari menu Yang bernama koreksi otomatis Nah ini kalian tinggal aktifkan aja seperti ini Lalu coba kita kembali Kita kembali ke keyboard yang tadi Tadi kita nulis apa ya Seperti ini ya Nah seperti yang kalian lihat Disini sudah tidak ada saran kata Nah pas waktu di spasi Nah disini katanya itu tidak Apa kata-katanya itu tidak berubah guys Atau sesuai dengan yang kita ketik Oke mungkin itu saja tutorial dari saya Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa tekan tombol like Comment jika ada pertanyaan Dan subscribe Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Terima kasih